berbicara mengenai sustainable infrastructure nah ini sesuatu yang mungkin bisa jadi konsep yang Bapak Ibu sekalian juga sudah ketahui bagi saya, sore ini saya akan mengajak Bapak Ibu sekalian untuk melihat lebih dekat lagi, kira-kira apa sih dari sisi geologi yang bisa kita lakukan untuk itu, tentunya saya tidak akan bicara infrastruktur dalam makna yang luas, tetapi nanti akan lebih sempit lagi ke dalam apa yang kita kenal sebagai konstruksi, terutama konstruksi simpil, dan saya tidak akan memberikan banyak contoh untuk pisan untuk sore hal ini mungkin saya akan mengeluarkan beberapa pemikiran dasar saja, nanti mungkin kalau kita berkembang diskusi ke banyak hal terkait contoh ya insya Allah akan juga saya munculkan beberapa slide tambahan satu kehormatan sore ini saya bisa berbagi tentunya, dan sekali lagi atas undangan Pak Indra, saya ucapkan terima kasih dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya, nah ini yang saya bilang tadi mungkin sudah ada yang mendengar satu tahun yang lalu saya diingatkan Pak Indra juga ini kita ketemu di badan geologi dan berdiskusi mengenai penentuan notasi buku kota baru RI nah ini pas tanggal yang sama 21 Mei tahun 2019 surprise juga saya baru ingat ternyata ini juga bersamaan dengan ulang tahun Mageti jadi saya ucapkan selamat ulang tahun Mageti dan yang pasti untuk tahun-tahun yang akan datang semoga lebih banyak lagi kontribusi Mageti untuk geologi pada khususnya dan untuk Indonesia pada umumnya dan tantangan untuk Mageti saya pikir juga sangat luas sekali apalagi menjelang dengan berbagai isu tentang pengembangan-pengembangan kota maupun wilayah-wilayah lain yang terus berkembang nah ini ada beberapa foto yang saya perlihatkan dan tentunya ini hanya mengenang saja ini yang saya presentasikan tepat satu tahun yang lalu Bapak-Ibu sekalian aspek geologi teknik dalam penentuan lokasi buku kota baru RI mudah-mudahan ada yang hadir pada saat itu ya nah ada beberapa slide yang sama sebenarnya terkait dengan apa yang saya presentasikan hari ini dengan slide yang biasa saya munculkan karena memang topik tentang infrastruktur berkelanjutan atau sustainable infrastructure ini didasari pada sesuatu yang khas dalam geologi teknik gitu ya adanya hubungan antara aspek geologi dan aspek-aspek yang terkait dengan infrastruktur atau konstruksi dan khususnya baik Bapak-Ibu sekalian sore ini memang saya memilih membawakan satu topik yang mungkin menjadi bisa menjadi diskusi berkelanjutan juga gitu ya karena memang infrastrukturnya berkelanjutan tetapi apa yang ada dibalik itu nanti kita coba kupas bersama-sama dan ini lebih banyak dari pemahaman-pemahaman yang saya dapatkan saya coba ramu di sini dan perlu dipahami saya tidak akan sekali lagi tidak akan bicara mengenai infrastruktur dalam makna yang luas karena kalau kita bicara infrastruktur misalnya ada infrastruktur terkait dengan khusus transportasi terkait dengan infrastruktur energi dan segala macam nah saya akan khusus bicara mengenai infrastruktur terkait dengan konstruksi-konstruksi bangunan sipil di mana aspek geologi ini juga cukup kental di dalamnya jadi itu Bapak-Ibu sekalian saya berusaha untuk bisa menyampaikan materi yang saya siapkan tidak begitu lama karena memang saya bilang ke teman-teman ini materi terpendek saya mudah-mudahan baik apa sih yang menarik bicara mengenai sustainability dan apa sih pentingnya sustainability itu nah di sini ada beberapa guidance yang saya tuliskan misalnya ada tulisan atau hackers ada yang joran-joran ada yang bisa mengendalikan mos dari luar nah mudah-mudahan sudah enggak ya baik saya lanjutkan jadi ada poin poin pertama di sini yang penting adalah misalnya berbagai peristiwa telah memperlihatkan bahwa sistem infrastruktur yang kita miliki itu rentan terhadap peristiwa alam yang banyak menjadi contoh di sini sebenarnya bagaimana infrastruktur yang kita buat itu mampu atau tahan menghadapi potensi-potensi bahaya geologi banyak disebutkan di dalam berbagai textbook bagaimana kerentanan infrastruktur terhadap bencana tsunami misalnya yang ada di Fukushima pada tahun 2011 salah satunya yaitu adanya nuklir power plant di sana yang juga hancur karena tsunami yang cukup besar kemudian kita mengenal juga adanya letusan gunung api yang mengganggu jalannya transportasi tentunya ini terkait dengan infrastruktur transportasi udara misalnya letusan gunung api di Iceland sana yang cukup mengembuka juga berbagai gempa bumi cukup banyak kita hadapi termasuk juga bencana-bencana yang non geologi terkait dengan typhoon dan sebagainya nah ini semua sebenarnya salah satu pemikiran bagaimana kita menciptakan infrastruktur yang relatif cukup kuat menghadapi peristiwa-peristiwa alam yang kadang-kadang membuat koranda membuat kerusakan di sana-sini nah satu sisi yang juga harus kita perhatikan bahwa kita juga membuat infrastruktur kadang-kadang memberikan masalah terhadap alam ini yang dalam konteks bencana seringkali disebut sebagai main-made disaster berawal dari infrastruktur yang kita buat atau kegiatan-kegiatan yang manusia lakukan di sini satu contoh yang klasik sekali misalnya adanya oil spill yang terjadi di Teluk Meksiko adanya deep water drilling di sana ini infrastruktur energi misalnya kita bicara dalam konteks itu atau hal yang lebih luas yang banyak dikenal bagaimana greenhouse effect yang mempengaruhi global warming ini juga di tengah reakibat sebagai kontribusi manusia yang cukup besar juga nah itu semua sebenarnya menjadi beberapa landasan pentingnya kita bicara mengenai sustainability nah pada prinsipnya tujuan utama dari infrastruktur yang berkelanjutan adalah untuk mengurangi bagaimana dampak industri infrastruktur ini terhadap lingkungan nah ini yang cukup menarik Bapak Ibu sekalian saya melihat atau mengintip lebih persisnya karena tidak membaca reportnya secara detail gitu ya yang disampaikan oleh Pricewater Cooper mengenai bagaimana perkembangan infrastruktur dan proyeksinya di Indonesia tentunya Bapak Ibu sekalian tidak juga mengingkari data ini dari beberapa tahun terakhir yang ada kita bisa melihat bagaimana perkembangan infrastruktur di Indonesia yang cukup pesat untuk saat ini memang terkendala sejenak karena ada COVID-19 cuma saya juga mengamati di sana-sini beberapa infrastruktur terjala termasuk yang mungkin Bapak Ibu sekalian yang dekat dengan posisi Bandung-Jakarta bahwa kereta cepat Bandung-Jakarta di sana-sini tetap saja proses pembangunannya masih berlangsung nah ini ada sandingan data-data lain yang dimunculkan juga sebenarnya selain data-data yang berasal dari Indonesia saja yaitu data Filipina dan Malaysia tanpa di situ Indonesia leading menyalip Malaysia dalam proses pelaksanaan atau tumbuhnya tumbuh kembangnya infrastruktur dan di sisi lain juga kalau kita melihat bagaimana pengeluaran atau pembelanjaan infrastruktur yang dilakukan di Indonesia juga relatif tinggi Bapak Ibu sekalian nah ini yang bisa dibaca secara lebih sesama nanti di report yang sifatnya terbuka Bapak Ibu sekalian bisa download dari berbagai report yang ada yang dikeluarkan price water nah ini cukup menarik kalau kita cermati dan seperti apa sih sebenarnya representasi infrastruktur yang sustainable itu nah ini klasik sekali sebenarnya Bapak Ibu sekalian kalau kita melihat diagram ini kita bisa melihat adanya diagram yang memperlihatkan atau menyeratkan seakan-akan kesetimbangan antara berbagai faktor yang ada di dalamnya yang utama yaitu bagaimana faktor ekonomi society masyarakat saya terjemahkan di sini dan lingkungan yang memiliki prioritas yang sama yang seakan-akan melingkupi infrastruktur yang akan kita hasilkan nah dalam pandangan lainnya Parkins tahun 2003 yang di sini saya acu juga menggambarkan dalam bentuk yang berbeda ya hubungan ketiganya itu digambarkan seakan-akan sebagai tiga komponen yang saling bersarang atau di situ disebutkan three nested komponen gitu ya nah ini yang menarik Bapak Ibu sekalian kita bisa melihat bagaimana positioning infrastruktur itu diletakkan di antara society dan environment di sana nah seperti kita ketahui bahwa selama kita berada di bumi dan memang infrastruktur itu dilakukan di bumi ya tidak hanya di permukaan sebenarnya sudah saat ini kita banyak melihat infrastruktur yang ditaruh bahkan di bawah permukaan gitu ya berarti memang sudah masuk ke dalam bumi itu sendiri gitu ya nah tentunya sebagai satu planet yang khas gitu ya di antara tata suri lainnya kita sadari bahwa bumi itu juga memiliki satu space yang terbatas nah disitulah yang sebenarnya bagaimana sustainability juga digunakan untuk melihat lebih seksama lagi dalam konteks lingkungan yang terbatas yang memang disini sebagai subjek utamanya manusia yang juga melakukan aktivitasnya bagaimana dia menyediakan kebutuhan bagi dirinya sendiri menjalankan kegiatan terkait dengan perekonomian dan juga untuk pencapaian kebutuhan secara lebih luas lagi nah disitulah sebenarnya bumi ini akan mereka kelola untuk itu nah bagaimana infrastruktur itu digunakan sebagai tools seakan-akan nah kita melihat dalam diagram itu posisi infrastruktur disini seakan-akan sebagai critical interface atau antarmuka kritis antara dua aspek yang ada di gambar itu yaitu masyarakat dan lingkungan nah ini yang menarik Bapak Ibu sekalian karena kalau kita bicara infrastruktur dengan keberadaan infrastruktur ini inilah yang memungkinkan manusia itu bisa tinggal di suatu tempat ya dengan jumlah yang besar yang kita sebut sebagai lingkungan urban saat ini ya apalagi nanti kalau kita mengenal infrastruktur yang tumbuh secara vertikal ya bisa dibayangkan dalam satu petak yang kecil itu jauh jumlahnya lebih besar lagi dari jumlah yang sekarang ya sistem urban yang ada di kota-kota metropolitan manusia yang ada di sana sudah terbiasa tinggal di apartemen tinggal di mansion ya tinggal di lusun dan sebagainya dimana satu petak itu bisa kita bayangkan berapa jumlah manusia yang tinggal di sana dan itu semua tentunya melalui apa yang kita kenal saat ini sebagai infrastruktur terkonsentrasi pada satu titik bisa dibayangkan cukup menarik ini ya dan Bapak Ibu sekalian kita menggunakan infrastruktur ini juga sebenarnya memiliki tujuan untuk melindungi manusia berkegiatan di dalamnya nah ini yang menarik jadi bagaimana kita memanfaatkan infrastruktur untuk tadi bertahan dari kondisi kondisi alam yang memang kadang-kadang membuat manusia di sisi yang terancam nah kita gunakan infrastruktur sebenarnya nah ini menjadi menarik karena ternyata infrastruktur itu menjadi sesuatu yang bisa melindungi masyarakat secara umum atau manusia dalam subjek infrastruktur itu sendiri tetapi nah di sisi lain keberadaan infrastruktur ini kalau kita nggak hati-hati karena industri infrastruktur ini akan mengambil banyak resources yang ada di bumi ini jadi pemanfaatan pemanfaatan sumber daya itu sendiri akan juga mengakibatkan masalah lingkungan bagi manusia itu sendiri jadi timbal balik antara kegunaan infrastruktur yang sangat besar di sisi lain dengan kita membangun infrastruktur tetapi kita juga sebenarnya sudah secara tidak langsung mengurangi alam atau lingkungan atau mengganggu lingkungan atau alam secara lebih spesifik nah itulah yang sebenarnya menjadi dasar bagaimana kita berpikiran secara sustainable atau sustainability yang ingin saya diskusikan pada sore ini jadi saya tidak akan membicarakan khusus bagaimana infrastruktur berdampak langsung pada lingkungan dan sebagainya tetapi nanti kita bisa diskusikan secara lebih detail tapi lebih ke bagaimana infrastruktur berdampak pada dimensi pembangunan berkelanjutan dalam konteks yang lebih spesifik yaitu konstruksi sifil misalnya gitu ya kemudian bagaimana kita menggunakan infrastruktur itu untuk tujuan pembangunan itu sendiri baik itu yang melandasi arti pentingnya kita bicara mengenai sustainability saya kira dan sebenarnya berbagai teori lain muncul kenapa kita harus memperhatikan sustainability dalam konteks infrastruktur secara umum secara lebih luas lagi gitu ya nah bicara mengenai geologi saya tidak bosan-bosannya menggunakan slide yang sering saya munculkan dengan satu gambar seorang geologis yaitu terutama saya sebut sebagai seorang engineering geologis karena nanti akan berhadapan pada infrastruktur produk gitu ya yang ada di dalamnya dan Bapak-Ibu sekalian bisa melihat dua kuadran yang berbeda yang tentunya bisa dengan mudah dipahami pada kuadran kiri Bapak-Ibu sekalian kita melihat berbagai fenomena geologi dengan berbagai proses yang ada termasuk materi-materi yang ada di bumi dan berbagai struktur yang ada di sana kemudian di kuadran kanan kita bisa melihat berbagai infrastruktur yang sebenarnya ini sebagian sudah selesai dalam proses pengerjaannya sebagian lagi sedang dalam proses konstruksi tetapi juga sebagian lagi sebenarnya masih dalam penyiapan yang dalam penyiapan bisa saya tampilkan di sini sebenarnya ini adalah bagian dari access road untuk PLTA yang mungkin nanti bisa mengalahkan PLTA terbesar saat ini cirata dengan kapasitas 1008 megawatt di cirata akan kalah dengan PLTA percisokan yang kalau jadi nanti menjadi 1040 megawatt yang akan dibuat keseluruhannya secara underground atau di bawah permukaan nah ini yang menarik Bapak-Ibu sekalian nah bicara mengenai infrastruktur yang akan dibangun di bumi terutama semua seakan-akan infrastruktur itu masih menempel di bumi atau sebagian bahkan ditaruh di bawah permukaan gitu ya tentunya geologi menjadi penting apalagi menggunakan batu dan tanah yang juga para ahli geologi mempelajari secara cukup mendalam nah sehingga disini satu kalimat yang cukup menarik gitu ya bagaimana skematik dari seorang ahli geologi teknik disitu dikatakan looking back at geological aspect and forward to infrastructure product nah dalam konteks ini saya juga ingin menggaris bawahi dalam kacamata yang lain yang tadi sudah saya sebut yaitu terkait dengan safety limit of the earth ini sebenarnya saya berkaca pada lingkungan di bumi itu sendiri dalam para ahli lingkungan atau environmentalist kadang-kadang menyebutkan bahwa ya bumi ini sebenarnya sudah tercabit-cabit oleh aktivitas manusia gitu kan bahkan dalam suatu hasil research yang diketuai oleh siapa namanya itu Rockstrom kalau tidak salah ya satu dekade yang lalu yang menyebutkan bahwa beberapa komponen limitasi dari keamanan di bumi ini sudah terlampaui jadi ada sembilan kalau tidak salah safety limits of the earth gitu ya empat di antaranya konon sudah terlampaui nah ini jadi kita kita berada satu di bumi yang sebenarnya memiliki limitasi di situ memiliki keterbatasan tetapi di satu sisi tentunya kita sebagai manusia juga diberi satu kelebihan untuk berinovasi menciptakan bagaimana infrastruktur itu bisa sustainable bisa bersahabat baik dengan lingkungan dan limitasi-limitasi yang ada di bumi tentunya baik saya juga selalu menggunakan definisi yang dikeluarkan oleh International Association for Engineering Geology and the Environment nah ini yang menarik mereka juga menggunakan the environment sebagai kepanjangan dari asosiasi ahli geologi teknik dunia nah disitulah Engineering Geology ini didefinisikan menjadi sesuatu yang sebenarnya kalau saya perhatikan secara detail mengandung aspek sustainability karena disitu didasari pada suatu investigasi sesuatu kegiatan dimana yang biasanya dilakukan sebelum suatu kegiatan konstruksi itu dimulai suatu proses yang sangat penting dan juga ada kalimat yang saya beri warna merah yaitu solusi di sana nah solusi itu juga tentunya menempatkan ahli geologi sebagai bagian dari pembuat solusi bukan membuat masalah gitu ya nah ini yang seringkali saya singgung wah ahli geologi jangan suka nakut-nakut tapi ahli geologi harusnya memberikan solusi yang baik terhadap permasalahan permasalahan geologi yang ada nah disitu disebutkan juga bahwa ahli geologi teknik harus bisa memberikan masalah terkait dengan Engineering walaupun masalah lingkungan ya dimana manusia berinteraksi dengan geologi dan aktivitas-aktivitas keseharianya dan yang bagian akhir yang cukup menarik dan ini juga tidak kalah penting karena tadi juga sudah saya sebutkan bagaimana infrastruktur itu nanti berhadapan dengan bahaya-bahaya geologi disini ahli geologi juga harus bisa menempatkan diri menjadi orang yang bisa melakukan mitigasi secara baik walaupun disitu disebutkan prevention and remediation lebih kepencegahan dan penanganan dari hal-hal yang terkait dengan geological hazard baik masuk ke dalam suatu kegiatan kontruksi dimana sebenarnya ini bagian lebih sempit lagi dari apa yang kita kenal sebagai infrastruktur nah saya ingin mengajak Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana suatu fase kontruksi itu dilakukan dimana juga engineering geologi tentunya terlibat pada setiap fase yang ada nah ini saya hanya mengingatkan bahwa mungkin Bapak Ibu sekalian juga sudah terbiasa dan sering melihat SNI bahwa disini kita punya SNI 032849 tahun 1992 sudah kuno sebenarnya saya berharap nanti teman-teman di badan geologi ini bisa menjadi leading sector untuk mengubah ini kita memiliki tata cara pemetaan geologi teknik lapangan yang di dalamnya sebenarnya cukup menarik dan cukup juga bisa kita jadikan pegangan saat ini paling tidak dalam kegiatan terkait dengan konstruksi dan fase-fasenya nah sedikit saya bisa memperlihatkan saya perbesar dari fase-fase yang ada sebenarnya ini kalau zaman saya kuliah saya harus hafalkan ini apa yang diajarkan oleh Pak Samporno saya singkat sebagai RR Sitcom diawali dari regional salah tulis maaf ini ya seharusnya regional appraisal pendekatan regional yang menggunakan peta-peta dalam skala luas gitu ya kemudian kita mengenal juga adanya recognition dari favorable site ada tempat-tempat yang bisa dicalonkan menjadi target tempat infrastruktur nanti gitu ya nah disini kita tentunya bisa melihat skalanya skala peta yang digunakan juga semakin detail disitu kemudian kita sudah mulai melakukan survei dari target set terutama juga kalau sudah bisa diputuskan yang sudah dipilih walaupun mungkin sudah mengerucut satu atau dua pilihan target set dengan peta yang sudah sampai 1 banding 10 ribu gitu ya kemudian kita punya stage berikutnya yaitu investigation yang sebenarnya diawali dari preliminary investigation sampai detailed investigation disitu pada selected set yang sudah diakini bahwa set ini paling baik biasanya nah ini cukup menarik karena skala peta yang kita sudah akan gunakan bisa sampai 1 banding seribu Bapak-Ibu sekalian ya pada akhirnya kita akan melakukan yang namanya design disitu yang terkenal dengan nama detail engineering design mungkin dan kita bermain dengan skala yang operasional 1 banding 100 dan pada saat konstruksi kita berhadapan pada skala yang jauh lebih detail lagi bahkan 1 sampai banding 50 gitu ya termasuk peran ahli geologi dalam operation dan maintenance tidak kalah pentingnya yang beberapa waktu lalu saya bahas khusus mengenai hal ini juga terkait dengan perowongan misalnya baik Bapak-Ibu sekalian lalu gimana sih sebenarnya sustainability itu bisa kita letakkan nah paling tidak saya ingin menggarisbawahi akan saya kunci disini mengenai investigasi atau bahkan tahap-tahap sebelum investigasi ini yang nanti sebenarnya sangat berperan sekali pada atau dalam kaitannya dengan sustainability nah sebelum kesana saya ingin mengajak Bapak-Ibu sekalian juga sedikit menggali apa yang ada dalam geologi teknik ini buku yang klasik yang kuno sekali sebenarnya tahun 76 yang diterbitkan oleh UNESCO yang terkait dengan engineering geological map masih menarik disini dan belum tergantikan Bapak-Ibu sekalian dan saya mengambil definisi peta disana yang saya tidak akan mengulas apa itu petanya tetapi disana juga disebutkan bagaimana staging of project itu sendiri yang saya beri warna merah disitu ada design contraction dan maintenance yang cukup penting dalam konteks engineering geological map juga sebenarnya apa saja yang ada di dalam suatu peta geologi disitu jelas dalam acuan yang dikeluarkan oleh UNESCO itu disebutkan ada beberapa komponen atau features disitu disebutkan yang dimuat dalam suatu peta geologi dan sebenarnya ini juga sering kita juga jadikan acuan untuk membuat report dalam konteks investigasi geologi teknik yaitu meliputi aspek-aspek atau kondisi geomorfologi disini kemudian kita juga mengurekan bagaimana karakteristik tanah dan batuan termasuk bagaimana distribusi stratigrafi maupun struktur geologi yang ada di dalamnya kemudian juga diurekan disana terkait dengan kondisi hidrogeologi dan yang terakhir tidak kalah pentingnya disebutkan disana sebagai geodynamic fenomena atau disini bisa saya terjemahkan sebagai potensi-potensi bahaya geologi nah jadi itu semua yang sebenarnya dikemas dalam satu investigasi geologi teknik atau engineering geological investigation yang salah satu produk pentingnya yaitu peta geologi teknik nah itu yang menjadi entry point bagi saya bagaimana seorang ahli geologi teknik nanti akan masuk dalam apa yang saya sebut sebagai sustainability kok bisa nah ini yang menarik mungkin bapak ibu sekalian bertanya-tanya ini larinya kemana ini lari investigasi ini terkait dengan sustainability baik bapak ibu sekalian saya meminjam satu tabel yang mungkin sangat-sangat terkenal dan biasa digunakan dalam design proses dalam konteks yang lebih umum lagi gitu ya tidak hanya terkait dengan infrastruktur saja tetapi saya memilih pada salah satu gambar yang ini terkait dengan satu staging dalam kegiatan konstruksi ya disitu judul yang saya ambil untuk gambar itu sebenarnya menekankan bagaimana pentingnya kegiatan-kegiatan di awal suatu kegiatan konstruksi itu melandasi suatu sustainability nanti pada akhirnya jadi the important of the beginning in the contraction phase jadi pentingnya di awal dalam suatu fase konstruksi apa yang sebenarnya penting dan apa yang ada di awal itu saya paling tidak mencatat tiga hal di sini yang bisa kita generate pada kegiatan-kegiatan awal dari suatu perencanaan infrastruktur yang pertama bagaimana kita bisa mengoptimumkan target pendanaan disitu jadi pricing kita bisa sesuaikan sebenarnya kemudian hal yang juga bisa kita lakukan misalnya terkait dengan keamanan bagaimana kita setting program terkait dengan bagaimana laksanaan infrastruktur ini cukup maman untuk dilakukan safety of the design tidak terlalu membahayakan sehingga dalam proses konstruksinya nanti kita bisa yakini nah kemudian yang ketiga ini yang sebenarnya lebih dekat lagi dengan apa yang kita bicarakan saat ini yaitu opportunity to the event of sustainability outcome atau sustainable outcomes disitu bagaimana kita bisa merancang seawal atau segini mungkin pengaruh pengaruh infrastruktur yang kita rancang untuk menghasilkan satu hasil yang kita sebut sebagai sustainable nah itu semua sebenarnya terletak pada tahapan yang di garis tegas disitu terletak di pre-contraction lebih awal lagi terletak di konsep dan di schematics yang saya beri garis nanti sebagai satu kegiatan yang bisa dikategorikan menjadi investigation tetapi sebelum ke sana Bapak-Ibu sekalian kita melihat bagian ujungnya bahwa secara umum pada posisi-posisi tertentu kita memang ada satu proyeksi aktual proyek ekspenditur disitu bagaimana dana itu dikeluarkan terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan atau konstruksi pada umumnya nah disini memang yang penting sebenarnya bagaimana kita bisa menghasilkan suatu desain yang baik atau why good desain is so important disini yang saya beri satu tanda tanya karena memang desain yang baik ini banyak sekali Bapak-Ibu gunanya ada beberapa poin yang saya ambil disini sebenarnya desain yang baik nanti didasari pada fondasinya yang sebelumnya yang akan saya angkat lebih luas lagi baik bagaimana desain yang baik dan mengapa penting yang pertama disini desain yang baik dapat mereduksi kegagalan pada saat kegiatan konstruksi dilaksanakan kemudian desain yang baik juga akan mengurangi failure yang tadi failure yang kedua kerusakan dari properti maupun lingkungannya serta biaya-biaya yang ditimbulkan akibat kerusakan tersebut kemudian desain yang baik ini juga bisa meningkatkan keamanan dan produktivitas pekerjanya karena yakin tadi terkait dengan safety of the design yang saya sebutkan di awal kemudian juga sebenarnya desain yang baik itu desain yang seakan-akan kita sudah memasukkan aspek risiko analisis risiko yang dilakukan sehingga kita bisa mengelolanya secara lebih baik lagi cukup efektif dan seringkali untuk hal-hal yang terjadi itu kita bisa handle secara lebih baik dan cepat dan lebih murah tentunya terkait dengan risiko-risiko dari suatu kegiatan konstruksi nah itulah bapak ibu sekalian dimana kita meletakkan kegiatan di awal kegiatan satu proses atau fase konstruksi ini yang saya sebut sebagai site investigation atau sebenarnya bisa saya terjemahkan sebagai investigasi lapangan dimana tempat kita berkegiatan atau tempat kita mendirikan infrastruktur yang nanti akan kita detailkan bagaimana kondisi geologi bagaimana problem atau masalah-masalah yang mungkin timbul akibat kondisi geologi atau bahkan ada potensi-potensi baik dari kondisi geologi yang ada baik bapak ibu sekalian nah saya selalu juga menggunakan slide ini untuk memperlihatkan pentingnya investigasi yang salah satunya juga terkait dengan investigasi geologi teknik nah hoax and palmery selalu saya gunakan juga ini disini untuk mendefinisikan suatu kondisi geologi yang sebenarnya tidak kelihatan bapak ibu sekalian yang ahli geologi tentunya sudah sangat paham kita berhadapan pada sesuatu yang mengandung uncertainty karena kita merekonstruksi dari berbagai kaedah-kaedah yang kita yakini sebagai geologis nah disitulah yang menjadi tantangan karena masalah seringkali muncul dan kalau kita tidak hati-hati kondisi ini sebenarnya sangat terkait dengan yang disitu dua hal yang disebutkan yaitu cost dan schedule nah ini yang menjadi pada akhirnya juga schedule ini bisa menjadi cost lagi nah apa yang diusulkan oleh hoax dan palmery yaitu bagaimana kita bisa mendefinisikan kondisi geologi ini secara akurat dan secepat mungkin se early as as early as possible and as accurately as possible jadi secepat dan seakurat mungkin nah ini yang cukup menarik bapak ibu sekalian ya dalam berbagai hal saya menggunakan slide ini untuk kadang-kadang sedikit ya memberitahu teman-teman kolega di teknik sivil jangan mengundang ahli geologi kalau sudah ada masalah ya itu namanya menyalahi as early as possible gitu ya atau kadang-kadang menyuruh ahli geologi hanya menggunakan data-data yang ada tidak melakukan investigasi secara lebih baik sesuai dengan tadi bapak ibu sekalian masih ingat dalam setiap fase konstruksi kita harus menggunakan peta-peta dalam skala yang secara terstruktur berubah yang secara umum kita bisa lihat bagaimana perubahan menjadi lebih detail tingkatannya nah tentunya as accurately as possible disitu menjadi penting saya kadang-kadang sedih karena banyak infrastruktur yang masih dibuat dengan hanya mengandalkan peta-peta yang skalanya tidak sesuai dengan skala operasional dimana infrastruktur itu dibuat nah ada satu kalimat di atas sebenarnya yang saya tidak bahas lebih lanjut dan ini pasti bapak ibu sekalian bisa pahami karena sesuai dengan apa yang sudah saya sampaikan sebelumnya pada bagian awal gitu ya nah tentunya smart site investigation safe money ini menjadi sesuatu hal yang bisa diwujudkan dan bisa menjadi landasan dalam berkegiatan baik bapak ibu sekalian disini terkait dengan site investigation saya tidak akan mengurekan secara detail apa yang ada di dalamnya tentunya cukup banyak dan komponen-komponen ini sebenarnya juga senada dengan apa yang saya sebutkan dalam peta-peta tadi ada aspek geomorfologi ada aspek batuan dan tanah ada aspek hidrogeologi ada aspek geodinamika terkait dengan potensi bahaya-bahaya geologi dan berbagai aspek khusus di dalamnya nanti nah baik bapak ibu sekalian itu semua sebenarnya pada prinsipnya kita akan melihat aspek aspek geologi khususnya geologi teknik secara komprehensif dan kita bisa membuat satu model geologi teknik disini bahkan 3D modeling gitu ya dengan akuras yang tinggi sesuai dengan staging dari setiap kegiatan infrastruktur yang dilakukan sehingga semua tahapan-tahapan itu bisa kita lalui dan kita siapkan dan diharapkan pada tahapan inilah yang menjadi dasar sustainability di produk konstruksi nanti dan satu kata yang cukup penting juga disana yang saya ambil dari tokoh site investigation yaitu Clayton disitu mengatakan bahwa without site investigation drone is hazard bisa dibayangkan ya tanpa investigasi sebenarnya kita menciptakan lahan atau area infrastruktur tempat kita mendirikan infrastruktur itu sebagai potensi bahaya itu sendiri nah itu sangat mengerikan Bapak Ibu sekalian kalau itu terjadi dan ada beberapa poin terkait investigasi lapangan dan ini mungkin menjadi step bagian yang hampir akhir yang ingin saya jadikan pemantik diskusi untuk sore kali ini dan ini sebenarnya definisi apa itu site investigation yang saya ambil dari yang saya sebutkan gitu ya dimana posisi geologi sangat strategis sekali untuk atau mempengaruhi proyek konstruksi atau bahkan kinerja infrastruktur itu sendiri jelas dikemukakan oleh Clinton di sini kemudian juga site investigation ini juga penting dalam kaitannya dengan menilai kesesuaian antara kondisi lahan termasuk diantaranya juga kondisi geologi dan tentunya bagaimana kita memberikan penilaian terhadap keberlanjutan apa yang kita rencanakan di sana kemudian terkait dengan investigasi ini juga kita bisa bicara lebih luas lagi kadang-kadang dikaitkan dengan kesesuaian terkait dengan aspek teknis ekonomi maupun lingkungan nah ini konteksnya lebih luas lagi Bapak Ibu sekalian yang memang tercakup dalam sustainable infrastructure tadi dan yang tidak kalah penting dari investigasi inilah kita memang pada akhirnya diharapkan memberikan solusi dan solusi ini menjadi satu bagian yang penting dalam definisi sebagai seorang ahli geologi teknik yang juga termuat dalam definisi yang dikeluarkan oleh asosiasi ahli geologi teknik internasional tadi dan solusi ini tentunya tidak hanya pada satu fase saja tetapi juga nanti pada akhirnya mengikuti setiap fase dari tahapan infrastruktur yang diikuti oleh seorang ahli geologi teknik jadi itu Bapak Ibu sekalian saya pikir secara garis besar saya sebut tadi ini sebagai kemantik diskusi karena mungkin ada beberapa hal yang ditunggu mana sih contohnya dan sebagainya ya nanti kita akan bisa diskusi lebih panjang lagi dan saya pikir sebagai penutup ini satu kalimat yang saya sukai gitu ya dan cukup menarik saya pikir tidak perlu saya bacakan secara lebih detail satu per satu tetapi pada prinsipnya bagaimana kita menciptakan infrastruktur yang harmoni dengan alam saya pikir seorang ahli geologi disitu menjadi sangat penting untuk terlibat di dalamnya disini kadang-kadang saya menyebutkan sebagai engineering geologist dia harus memprovide bagaimana kita bisa memberikan praktis dan guidance terhadap pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sustainable saya kira itu bapak ibu sekalian dan saya berharap apa yang kita hasilkan atau infrastruktur yang kita hasilkan bisa tercapai dan bisa harmoni dengan kondisi alam dan tentunya termasuk di dalamnya kondisi geologi jadi disini ada satu kalimat kecil yang saya selipkan disitu be a key part of the solution bukan of the problem saya pikir itu saja terima kasih atas perhatiannya saya kembalikan waktunya ke Pak Indra atau siapa Pak Indra Pak Indra oke terima kasih Pak Imam presentasi yang sangat menarik dan kita ada suara ya ya ada jadi kita menangkap tadi ada beberapa beberapa konsep di untuk pembangunan infrastruktur ini yang kita banyak mengalami kerentanan-kerentanan ya terhadap kebencanaan ataupun dari akibat konstruksi itu sendiri ya ini banyak problema ya tapi di dalam saya menangkap juga di dalam lingkungan itu memang aspek geologi teknik itu memang dibutuhkan untuk mengatasi masalah-masalah itu seperti misalnya kita boleh saja membangun atau menggunakan sumber daya geologi atau sumber daya lahan itu seoptimal mungkin tetapi kita harus juga bisa menekan dampaknya sekecil mungkin nah ini mungkin nanti teman-teman ada yang ingin bertanya nanti dibacakan mulai dari chat dulu kemudian kalau ada kesempatan akan boleh bertanya langsung baik Pak Indra Padi izin saya dibacakan dengan Pak Denny ya oke terima kasih Pak baik terima kasih Bapak Ibu semuanya masih bersama kami ini ada 13 pertanyaan mudah-mudahan bisa dimasih ini Pak Imam luar biasa Pak Imam ini Pak Imam lagi presentasi ini pertanyaan banyak muncul Pak baik ini ada 3 pertanyaan mendasar Pak yang sifatnya umum ini dari Pak Helmi kemudian Pak Samsul kemudian dari Pak Ardana nih Pak kurang lebih sama mungkin kalau sama jadikan satu aja betul Pak kalau Pak Helmi ini dia bertanya Pak apakah ada penilaian khusus terhadap infrastruktur yang dapat dikatakan sustain dari aspek geologi kemudian kaitannya dengan Pak Samsul Pak contoh infrastruktur produk dalam sisi geologi seperti apa ya bentuk produknya seperti apa kemudian berikutnya di Pak Ardana perbedaan lingkup tinjauan antaregotehnik salah satu sub bidang teknik sipil dan geologi teknik itu apa Pak silahkan Pak tadi yang pertama apa yang ini yang apakah penilaian khusus Pak terhadap infrastruktur dapat dikatakan sustain itu bagaimana Pak dari aspek geologinya ya jadi sebenarnya salah satu yang saya ingin garis bawahi ya untuk konteks sustainability yang saya angkat di sini adalah lebih ke bagaimana seorang ahli geologi itu terlibat dalam site investigation atau investigasi saya kadang-kadang menerjemahkan site juga bingung gitu ya situs lahan atau tempat gitu ya lapangan atau tanah gitu ya bagaimana investigasi itu kental dengan aspek geologi yang sesuai dengan kaedah-kaedah engineering dan tadi saya sebutkan sebenarnya kalau Bapak Ibu sekalian ini yang tadi yang tanya Bapak-Bapak terkait dengan tahapan atau fase kegiatan kontruksi salah satu kriterianya itu saja dulu dimana investigasi geologi teknik itu menghasilkan as accurately as possible sesuai dengan fase kontruksi misalnya kalau boleh saya tampilkan lagi Kang Deni jadi misalnya yang ini dalam konteks investigasi secara umum yang dilakukan atau dalam fase investigasi yang akan mendukung detail desain yang biasanya lebih kental dilakukan oleh ahli-ahli dari teknik sipil nah Bapak-Ibu sekalian bisa lihat produk yang dihasilkan oleh seorang ahli geologi teknik disini yaitu produk investigasi yang didasarkan pada ground resolution pada petanya itu 1 banding 1000 sampai 1 banding 10 1000 nah inilah yang menarik Bapak-Ibu sekalian kadang-kadang ini saja tidak terpenuhi yang saya khawatirkan bagaimana seakurasi apa gitu ya investigasi dilakukan dalam konteks geologi teknik untuk mendukung investigasi detail ini atau detail investigation karena bagi saya begitu ini miss atau tidak ada investigasi yang terpenuhi dalam kaedah ini berarti Bapak-Ibu sekalian sudah menyimpan bom waktu yang sangat membahayakan as accurately as possible menjadi hilang di situ suatu saat kalau ada masalah yang tidak teridentifikasi atau bahkan tidak teranalisis dengan baik bisa jadi pada saat konstruksi dilakukan itu akan muncul dan kalau itu muncul itu akan menjadi overhead cost yang cukup besar dalam suatu project yang saya khawatirkan belum muncul tetapi nanti munculnya pada saat operation nah ini juga kalau munculnya pada saat operation karena pada saat konstruksi tidak muncul ini juga sebenarnya bisa dibayangkan Bapak-Ibu sekalian bagaimana maintenance yang harus dilakukan setelah infrastruktur itu jadi kadang-kadang malah bisa menimbulkan suatu proses perbaikan yang membutuhkan dana lebih besar dibandingkan kita mengantisipasi itu semua seawal mungkin saya kira itu bisa menjawab yang pertama ya Pak Denny itu ya yang kedua apa ya ini Pak tadi produknya sudah disebutkan tadi ya infrastruktur produknya dalam studi biologi itu seperti apa tadi sebenarnya ya tadi ada yang sedikit mungkin ingin tahu apa sih perbedaan jadi geologi dan geoteknik itu ya perbedaan geologi teknik ya betul saya pikir saya menggunakan slide yang sama dalam konteks geologi teknik ini secara klasik memang walaupun nanti Bapak-Ibu sekalian bisa membaca lebih seksama buku Engineering Geological Map ini disitu juga dikemukakan bahwa kita bisa melakukan investigasi geologi teknik itu dalam dua kategorisasi yang berbeda yang pertama adalah general purposes artinya kita melakukan proses investigasi untuk kebutuhan apa saja yang terkait dengan pengembangan infrastruktur atau kita melakukan investigasi geologi teknik untuk specific purpose artinya misalnya kita hanya akan menganalisis sejauh mana abatmen kiri dan abatmen kanan dari suatu rencana bendungan atau sandaran kiri sandaran kanan bendungan itu cukup aman untuk menjadi sandaran bendungan misalnya tipe gravity atau tipe RCC dengan beton misalnya nah itu sudah investigasi dalam konteks yang lebih spesifik jadi apa saja yang memang dianalisis disini sebenarnya sudah saya sampaikan tadi faktor-faktornya dan saya yakin ini tidak dilakukan oleh teman-teman di teknik sipil bicara geomorfologi yang mungkin kadang-kadang disitu tidak hanya membagi aspek geomorfologi dalam konteks satuan geomorfologi tidak tapi kita bicara proses juga dan bahkan kita bicara nilai yang kuantitatif dari proses itu sendiri dalam geomorfologi ada yang namanya geomorfologi kuantitatif ada bukunya banyak textbook yang mengenai itu Bapak-Ibu sekalian bisa langsung mencari dan hunting saya minima memiliki lima buku yang menggunakan judul geomorfologi kuantitatif kemudian aspek batu dan tanah kadang-kadang sesuatu yang sangat klasik yang juga saya ingin dan sering sebutkan misalnya bagaimana memahami batu itu dalam konteks geologi misalnya kalau kita bicara mengenai clay shield yang sebenarnya teman-teman sipil itu mengenal sebagai batu mestinya batu dan bisa berubah karena proses degradasi menjadi perilakunya nanti dan bahkan kekuatannya mirip dengan kekuatan tanah karena ada strength degradation di situ yang berubah oleh waktu nah ini yang menarik sebenarnya dan disitulah ketajaman ahli geologi yang memang dituntut untuk melihat karakter-karakteristik batu dan tanah yang juga bisa menjadi masalah dalam proses pembangunan infrastruktur aspek aspek hidrogeologi aspek air tanah menjadi penting saya yakin dan seharusnya ahli-ahli hidrogeologi juga bukan hanya mencari air tetapi disini lebih bagaimana infrastruktur itu bisa bersahabat dengan kondisi air tanah setempat dalam kaitannya misalnya dengan perencanaan perowongan dalam presentasi sebelumnya saya ulas bagaimana seorang ahli geologi dituntut untuk bisa memprediksi water inflow yang nanti akan dia hadapi pada saat konstruksi terowongan itu berlangsung hanya dipinjam sesaat pada saat konstruksi terowongan pada posisi terowongan itu sudah dilakukan waterproofing mudah-mudahan muka air tanah tidak terlalu banyak diganggu nah disitulah peran hidrogeologi menjadi penting dan yang terakhir terkait dengan bahaya-bahaya geologi ini cukup luas bahaya yang memang secara spesifik pada setiap tempat kadang-kadang berbeda kita dihadapkan pada gempa tsunami gunung api dan gerakan tanah atau longsoran yang biasa menjadi pembahasan utama dari bahaya-bahaya geologi yang dilakukan oleh para ahli geologi saya pikir itu komponen-komponen utama yang dilakukan oleh ahli geologi untuk melakukan site investigation Pak Denny oke terima kasih ini masih saya mohon maaf kepada Bu Helmi terata Ibu saya kira tadi Bapak tidak muncul gambarnya ini masih nyamung Pak dengan Ibu Helmi tadi Pak Imam kadang-kadang kita dituntut Pak membaca data geotek berupa index properties dan engineering properties apakah sampai sana Pak ya ahli geologi memang harus belajar sampai sana jadi materi yang sama itu juga harus dilakukan harus dilihat oleh ahli geologi misalnya data SPT ahli geologi saya harapkan juga memiliki ketajaman untuk melihat data SPT yaitu standard penetration test yang dilakukan bersamaan dengan proses pengeboran untuk mengetahui sejauh mana kekuatan tanah itu berubah terhadap kedalamannya nah saya berharap ahli geologi juga mengetahui di sana termasuk ahli geologi mengetahui data-data lab dengan cukup baik cukup mahir karena kalau mungkin Bapak Ibu sekalian membuka beberapa textbook geologi core competensi sebagai ahli geologi teknik itu kita ditantang juga untuk mengetahui ahli keahlian-keahlian lain yang memang banyak digunakan termasuk soil mechanic crops mechanic termasuk foundation engineering dan sebagainya termasuk earthquakes engineering disitu kalau Bapak Ibu sekalian melihat bagaimana konsep yang salah satunya dijelaskan oleh D.G. Press dalam bukunya Principle of Engineering Geology itu masuk Kang Denny oke terima kasih Pak baik saya gak cepat aja mohon Pak Indra izin ya saya basahkan lagi ini Pak ada pertanyaan dari Pak Acegaf nih Pak dari Trisakti Pak ya Pak Acegaf ya atau mau disampaikan langsung Pak Acegaf Pak Acegaf langsung aja ya silahkan Pak ya silahkan ada fotonya ini ya silahkan Pak Acegaf Dengar Pak Denny aja bacaan silahkan halo ya silahkan Pak enggak Pak Denny aja bacaan gak apa-apa ya silahkan aduh Pak segera langsung bacakan aja katanya Pak baik Pak ini pertanyaan dari Pak Acegaf sejauh mana studi geologi teknik yang pernah dilaksanakan masalahnya sehingga terjadi masalah pada tiang panjang pada jembatan jalan tol Cipularang KM 91 dan 92 ini contoh kasus Pak ini untuk kasus di mana nih Pak Acegaf sebentar Pak Acegaf eh Cipularang Cipularang ya ya sorry ini semakin sore kok motor yang lewat di depan rumah saya semakin banyak ini jadi suaranya agak sedikit terganggu baik kalau ini bukan yang di Cisomang bukan ya yang di jembatan itu Pak yang jalan tol Cipularang ya jembatan Cisomang bukan Pak Segar ya betul Cisomang oke ya nah memang kita harus dengan seksama melihat saya sebenarnya belum sempat melihat sejauh mana dokumen desain itu dibuat Pak Segar ini yang memang harus ada istilahnya kalau kalau dalam bahasa kedokteran itu forensik gitu ya ya untuk melihat sejauh mana sih sebenarnya itu dipahami oleh para perancang pada saat membuat fondasi jembatan Cisomang bahwa dia berhadapan juga dengan batu lempung formasi jatuhi luhur yang sama dengan hambalang karakteristiknya yang juga bisa mengalami degradasi kekuatan terutama shear strength degradation kemudian juga dia berhadapan pada kontak antara volkanik dan batu lempung formasi jatuhi luhur yang memungkinkan terbentuk sliding surface yang mudah sekali gitu ya saya katakan disitu nyata sekali dan bisa dipahami secara sederhana dari sisi geologi dan sejauh mana mereka memahami bahwa lembah Cisomang itu sebagai lembah yang juga dipengaruhi oleh struktur-struktur tersier pada endapan-endapan batu lempung formasi jatuhi luhur karena disitu dalam peta geologi regional pun sudah tampak adanya garis-garis sesar yang melewati zona itu nah sejauh mana mereka mengakomodir itu dalam desain yang memang saya tidak melakukan forensik secara seksama tetapi seharusnya itu bisa dipahami pada saat mereka melakukan investigasi sehingga mereka mengakomodir itu semua dalam desain sehingga desain itu sudah disiapkan pada kondisi apa-apa yang tadi saya sebutkan sebenarnya gitu termasuk satu contoh klasik misalnya pada saat membuat fondasi kalau kita berhadapan dengan batu lempung formasi jati luhur tentunya tidak akan ada yang mengambil nilai misalnya untuk shear strength dari materialnya itu sebagai nilai puncak dari shear strength itu tetapi biasanya mereka mendekati nilai residualnya atau nilai sisa dari kuat gesernya atau bahkan dinaikkan sedikit nah untuk itu ada kaedah-kaedahnya sebenarnya sehingga desain tidak terlalu optimis ya memberikan penilaian terhadap properti-properti yang ada tidak terlalu optimis karena ada perilaku yang aneh pada batuannya salah satunya seperti itu Pak Asga saya terus terang tidak melakukan forensi khusus tapi secara geologis sebenarnya sangat kasat masalah-masalah akan timbul di sana kalau kita mencermati kondisi yang ada gitu oke baik terima kasih Pak Ijen Pak Indra saya bacakan lagi pertanyaan dari Pak Indra Permana Jati Pak ini banyak pertimbangan geologi yang tidak diperhitungkan dalam kegiatan infrastruktur karena data geologinya hanya mendasarkan pada data regional padahal pada kegiatan tertentu diperlukan data geologi dengan skala yang lebih besar pertanyaannya Pak bagaimana menjelaskan hal ini dapat tersampaikan kepada pemerintah atau kepada para stakeholder nah inilah Pak Indra kita harus bersama-sama Pak Indra ini sebenarnya kita punya SNI ya kita punya SNI disitu sebenarnya SNI-nya masih berlaku memang kita harus punya aturan yang secara hukum bisa memaksa mestinya kadang-kadang kita tidak punya aturan hukum yang dalam tanda kutip bisa memaksa karena SNI ini kadang-kadang kita gunakan untuk ya kita bilang ke mereka ikutilah dengan baik atau bahkan tolong Anda kalau helm aja pakai SNI kan mestinya investigasi juga ber-SNI juga gitu ya nah jadi kalau kita pada stage investigasi ini ya jangan sekali-kali kita menggunakan peta yang saya tuliskan di sebelah sini pada tahap pendekatan regional menggunakan peta 1,100 atau bahkan 250 ribu itu sudah menyalai ya SNI kita sudah mengatakan pada posisi ini kita seharusnya sudah menggunakan peta 1 banding 1 ribu dan bahkan ya paling jelek 1 banding 10 ribu kita kasih tahu ke mereka mestinya dengan mereka melihat tahapan atau fase konstruksi ini dan bagaimana ground resolution atau tingkat kedetilan investigasi yang harus dilaksanakan mereka harusnya ngerti dan mereka harus memprovide ini dengan baik bisa share oh Pak Solyar silahkan Pak Solyar bisa share ya oke terima kasih Pak Imam teman-teman terus Pak Imam bisa share pada kita saya ingin menyorok masalah tatak lola pembangunan infrastruktur ini masalah government ada dua tatak lola yang harus dilakukan pemerintah dilakukan oleh pengembang tadi dikatakan seberapa jauh SNI ini bisa diserapkan atau tidak artinya masih ada ada yang melakukan ada yang tidak itu pemahaman saya Pak Imam oleh sebab itu kalau ini dirasakan penting SNI maka menteri atau menteri yang bertanggung jawab di dalam infrastruktur atau bisa juga menteri yang bertanggung jawab di bidang kegeologian ini mengeluarkan peraturan menteri yang mewajibkan SNI itu dilakukan ini analog dengan kode sumber daya dan cadangan mineral itu dipermenkan ini dalam tata kewala pemerintahan maka pemerintah menganforce penyelidikan itu harus dilakukan itu yang pertama dari sisi pemerintah yang kedua dari sisi korporat ini juga begitu itu dipermenkan diundangkan maka dia wajib lakukan itu dari semua state tadi sesuai dari SNI-nya dan ini menjadi menarik karena ini akan memberikan luang pekerjaan yang banyak kepada teman-teman di geologi dan juga ada pemerintah yang juga mengawasi seberapa jauh muatan SNI itu dikerjakan oleh korporat pengembang saya kira itu share saya aja pengalaman saya di pemerintahan terima kasih ya terima kasih Pak Suyar baik Pak ini ada ada pertanyaan lagi Pak dari Zed karena ini juga waktu mau jelang pukul 5 sudah lewat Pak jadi agak cepat jadi nanti juga kita sedikit open mic dan kemudian ada kesimpulan baik ini ada pertanyaan berikutnya Pak ini dari Pak Ari Herlambang Pak dalam pembuatan peta dasar kemarin dalam pembuatan studi studi kasus atau apa ini studi kasus dan FS di IKN oh ya langsung aja Pak Ari semuanya terima kasih banyak manfaat kemarin kami itu kan rapat ya di recana pembuatan ibu kota itu ya itu semua dator-dator itu dikumpul banyak sekali dengan berbagai macam skala ya salah satunya patagilogi ya nah di dalam rapat itu mereka juga berpikir panjang lebar berapa sih skala yang mau dipakai untuk HILA karena skalanya luas ya dan juga untuk studi kelayakannya akhirnya diputuskan yang dipakai skala 1 banding 25 ribu Pak ya itu akan digunakan untuk KLS-nya yang juga nanti akan digunakan dalam pedoman FS-nya untuk Ibu Kota Baru itu nah menurut Pak Imam apa itu cukup atau kurang detail Pak Imam ya menurut SSI tadi ya baik Pak Ari terima kasih ini pertanyaan yang menarik dan saya ucapkan terima kasih juga atas memasukkan Pak Sufi ya memang SSI ini harus didampingi oleh satu ketetapan ketetapan yang ketetapan hukum yang sempatnya lebih mengikat seperti ketetapan keputusan menteri dan sebagainya termasuk undang-undang kalau kita memiliki itu baik itu yang menarik sehingga bisa mendrive SSI ini menjadi penggunaannya lebih tertib lagi Pak Ari kalau kita saya menggunakan slat ini tidak bosan-bosannya jadi sebenarnya ada step yang harus kita putuskan dulu dimana sih sekarang fase kita dalam konteks IKN itu apakah fase kita sudah masuk ke dalam investigasi saya pikir belum ya mungkin ke arah survei kalau saya melihat disitu kalau FS itu biasanya setara dengan survei of targeted site disitu nah kalau masuk disitu sebenarnya skala 10.000 sampai 50.000 masih oke masih bisa Pak digunakan apalagi kalau memang pada umumnya FS itu memang berada di rentang skala itu untuk keperluan FS saya pikir masih oke-oke saja tetapi untuk keperluan nanti kita sudah masuk ke dalam preliminary investigation sampai detail investigation saya pikir kita harus mau masuk ke dalam peta skala 10.000 bahkan bisa 1.000 juga jadi kita harus memutuskan saya pikir kita masih di survei atau di feasibility yang setara dengan survei itu jadi tidak masalah Pak Adik jadi 1.000-25.000 masih antara 10.000 sampai 50.000 masih oke ya Pak masih oke dalam konteks fase di KLAS dan FS ya ya betul oke terima kasih Pak Imam sama-sama mudah-mudahan cukup lengkap data untuk persiapan IKN nanti meliputi aspek-aspek yang juga ada di sini dari geomorphology sampai geohazard karena kadang-kadang jangan sampai kecolongan saya bilang kemarin geohazard dibilang paling aman tetapi masih ada geohazard lain yang sudah terdefinisi belum iya di sana ada Pak Mehmet juga kok saya ketemu di sana oke baik Pak Ari baik terima kasih Pak Imam ini saya mengingatkan kembali bahwa waktu sudah selesai Pak jadi jadi mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya yang pertanyaan tidak bisa terjawab tidak silah lembarkan kepada Pak Imam jadi moga nanti pertanyaan saya sampaikan langsung melalui WA jadi Pak Imam mungkin punya kesempatan untuk bisa menjawab saya kira begitu Pak Indra Pak Indra Bakti Pak Indra Badri Pak Indra bangun Pak Indra masih tertutup oke gak apa-apa saya ambil aja baik Bapak Ibu semuanya saya usahkan terima kasih sudah hadir jadi ini juga banyak informasi yang bisa kita dapat jadi mudah-mudahan banyak-banyak bisa kita simpulkan hari ini dan saya mengingatkan kembali lagi Bapak Ibu semuanya bahwa waktu sudah menyukur pukul 5 lebih 13 jadi sebentar lagi kita akan buka puasa oke ini Pak Indra Pak Indra mohon silahkan Pak ya terima kasih Kang Deni Pak Imam dan Pak Suhyar tadi Pak Ari atas partisipasi dan teman-teman semua kami mengucapkan terima kasih semoga ini dapat bermanfaat dan pertanyaan-pertanyaan bisa dilakukan melalui WA dan boleh boleh Pak boleh kita juga punya rekod ya rekod untuk yang tidak bisa melihat pada hari ini bisa disampaikan nanti yang membutuhkan terima kasih sekali lagi semoga ini bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat berkuasa terima kasih Pak Imam terima kasih Bapak semuanya baik sebagai penutup ini ada kejutan karena hari ini ada ulang tahun bagi itu yang pertama bisa disunjukkan sebagai bidang ini ada persembahan lagu dari Pak Indra Badri ini ini spesialis sebentar tadi nyapin lagu dia nyapin lagu dia sebentar saya cari dulu Pak ini ini luar biasa tadi katanya ini baru-baru dibikin baik Bapak Ibu ini saya persembahkan ada ucapan terima kasih dari sejawat kepada Magenti diabadikan di video itu baik dimohon untuk mendapat ini ya persembahan musik dari sebentar oke sebentar ada masalah sedikit saya ah ya yang harus dijaga tapi juga lingkungan kita haruskah kita habiskan semua itu semua kita harus kita jaga haruskah kita habiskan semuanya tanpa ada rasa dosa terima kasih bingungan kita setiap segala dikuatkan semuanya ada di sini bingungan kita bingungan kita bingungan kita bingungan kita bingungan kita rumah kita rumah kita rumah kita rumah kita stomach rumah Terima kasih. Kalau menyanyi, lagi dia fungsional katanya. Dupak dia. Jadi ada dua lagu dipersembahkan dalam ulang tahun bageti. Untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Amin. Baik Bapak-Ibu semuanya, terima kasih. Sahabat-sahabat semuanya, terima kasih. Pak Indra Batri, Pak Imam Sadius, terima kasih. Kita foto bersama. Oh iya, iya. Foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Ini hari istimewa nih, Mageti, ulang tahun. Siap, satu, dua. Iya, oke Pak. Masih ada Pak. Kemana? Udah pulang? Sekali lagi Pak. Lihat sini Pak. Siap, satu, dua. Iya Pak. Oke, sip. Terima kasih Pak. Aduh, mantap. Iya, iya. Baik Bapak-Ibu semuanya, terima kasih. Pak Hedeni, terima kasih, Per. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak. Sukses Pak Deni, sukses. Pak Pak Indra. Berikutnya, Pak Arli Herlambang ya? Iya, betul. Pak Arli Herlambang akan membahas masalah banjir ya. Ya, Pak Ibu semuanya, kita ketemu lagi besok jam 4 sore ya. Jangan mendoan, jangan kapan. Jam 4 sore, jangan lupa, kita di rumah kita. Insya Allah. Insya Allah. Pak Ibu semuanya, terima kasih. Pak Pajar! Rumah magi. Pak Pajar, mobilnya mana Pak Pajar? Pak Pajar, mobilnya mana Pak Pajar, mobilnya mana Pak Pajar, mobilnya mana Pak Pajar.